Satu DPO kasus Vina Cirebon ditangkap Polda Jabar di Bandung. Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar berhasil meringkus satu pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon yang buron. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, mengatakan, satu pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Ujar Surawan, kepada Tribun, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Dengan ditangkapnya Pegi, maka tinggal dua buron yang masih dikejar, yakni Andi dan Dani. Sebelumnya, ketiga pelaku masuk daftar pencarian orang, DPO, dan buron hampir delapan tahun. Ketiganya diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum tujuh hari. Vina merupakan gadis 16 tahun yang menjadi korban kebrutalan geng motor pada 2016. Dia kehilangan nyawa bersama Eki pada peristiwa itu. Vina juga menjadi korban pemerkosaan secara bergilir. Sebanyak delapan pelaku sudah dijebloskan ke penjara. Polisi tangkap satu DPO kasus Vina Cirebon, benarkan otak peristiwa tragis hilangnya nyawa Vina dan Eki. Pegi setiawan, satu di antara buron kasus Vina Cirebon telah ditangkap Direkturat Resersei Kriminal Umum di Treskrimum. Polda Jabar diamankan tadi malam di Bandung. Ujar Direktur Resersei Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, kepada Tribun, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Pegi sebelumnya menjadi buron bersama Andi dan Dani. Mereka disebut terlibat dalam peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dalam peristiwa itu, sebelas orang diduga menjadi pelakunya. Delapan orang telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tujuh orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka yakni Rifaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Sedangkan Saka Tatal hanya dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Tiga lainnya buron. Kasus itu kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum tujuh hari. Vina merupakan gadis 16 tahun yang menjadi korban kebrutalan geng motor pada 2016. Dia kehilangan nyawa bersama Eki pada peristiwa itu. Vina juga menjadi korban pemerkosaan secara bergilir. Sebanyak delapan pelaku sudah dijebloskan ke penjara. Polisi sebelumnya mengungkap ciri-ciri tiga pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan kepada Vina dan Eki yang buron. Tiga buron itu adalah Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Nama terakhir ini diduga sebagai pelaku utama. Kabit Humas Paul Dejabar, Kombes Paul Jules Abraham Abbas, mengatakan polisi masih terus memburu ketiga pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kami berupaya mencari saksi yang mungkin mengetahui terkait dengan ciri-ciri ketiga tersangka DPO ini. Ujar Abbas, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Pihaknya masih mencari identitas pelaku berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Abbas pun meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat jika ada yang mengetahui alamat. Keluarga, Sosok Pegi pada kasus Vina Cirebon yang sudah ditangkap Paul Dejabar disebut-sebut otak kejahatan. Sosok Pegi Setiawan yang diduga sebagai otak kejahatan berupa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon telah ditangkap. Pihak Direkturat Resersei Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Diamankan tadi malam di Bandung, Ujar Direktur Resersei Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, kepada Tribun, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Pegi sebelumnya masuk daftar pencarian orang, DPO, sejak peristiwa terjadi pada 2016. DPO lainnya yang belum ditangkap adalah Andi dan Dani. Mereka disebut terlibat dalam peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Sosok Pegi-Pegi alias Perong juga disebut Eki. Berdasarkan rilis ciri-ciri yang dilakukan Polda Jabar, Pegi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya, dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Pegi alias Perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Dalam peristiwa pengeroyokan kepada Vina dan Eki, 11 orang diduga menjadi pelakunya. 8 orang telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 7 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka yakni Rifaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Sedangkan Saka Tatal hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 3 lainnya buron, yakni Pegi, Andi, dan Dani. Dengan ditangkapnya Pegi, tinggal Andi dan Dani yang kini buron. Kasus Vina Cirebon kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum 7 hari. Vina merupakan gadis 16 tahun yang menjadi korban kebrutalan geng motor pada 2016. Dia kehilangan nyawa bersama Eki pada peristiwa itu. Vina juga menjadi korban ruda paksa secara bergilir. Polisi sebelumnya mengungkap ciri-ciri 3 pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan kepada Vina dan Eki yang buron. 3 buron itu adalah Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Nama terakhir ini diduga sebagai pelaku utama. Kabit Humas Pol Dejabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan, polisi masih terus memburu ketiga pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Pihaknya masih mencari identitas pelaku berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Abbas pun meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat jika ada yang mengetahui alamat, keluarga, atau bahkan pelaku tersebut. Nama dan ciri-ciri terduga pelaku yang sudah disebarkan Pol Dejabar dalam platform media sosial Instagram resmi Humas Pol Dejabar. Nama Andi, umur, saat peristiwa, 23 tahun, jenis kelami, laki-taki, kebangsaan, Indonesia, alamat, desa Banjarwangun, kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri fisik, 165 cm, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. 2. Nama Dani, umur, saat peristiwa, 20 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, alamat, desa Banjarwangun, kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri fisik, 170 cm, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. 3. Nama Pegi alias perong, umur, saat peristiwa, 22 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, alamat, desa Banjarwangun, kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri fisik, 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. 3. Nama Pegi alias peribadi 저� gleichen unirseme si tu overcoming sayo kiwilipay si y y hm o Selamat menikmati